Media Center Tobasa, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tobasa Mosir, Nyonya Brenda Ritawati Darwin Sejian, melakukan monitoring ke desa binaan PKK kategori kelompok inspeksi visual dengan asam asetat, IFA Test di Desa Hutan Amora, Kecamatan Baligie, Selasa 28 Mei 2019, bertempat di kantor Kepala Desa. Nyonya Brenda mengatakan, dalam mencegah kanker cervix, kanker payudara, diwajibkan semua kaum ibu usia di bawah 60 tahun ke bawah, atau yang telah berumah tangga harus ikut pemeriksaan melalui IFA Test di puskesmas terdekat, karena lebih baik mencegah daripada mengembati, dan patut diapresiasi salah satu program PKK Kabupaten Tobasa Mosir, yaitu Desa Hutan Amora, Kecamatan Baligie, ikut lomba IFA Test di tingkat provinsi. Nyonya Brenda juga menyampaikan pentingnya jalan desa, jalan dosun ditanami bunga, dan juga pekarangan rumah supaya dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, misalnya sayur-sayuran, tanam papaya, pisang, dan lain-lain yang berguna untuk kebutuhan keluarga, dan berharap pemerintah desa bersama-sama bergotong royong, menggali potensi desa untuk meningkatkan kecejahteraan masyarakat, ujarnya dengan penuh optimis. Kepala Dinas PMDP, BP yang diwakili sekretaris, Melati Silalahi mengatakan, pemerintah desa bersama masyarakat memprioritaskan penggunaan dana desa yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat, dan harus dimusyawarahkan demi untuk mematuhi aturan yang berlaku. Pakailah dana desa itu untuk kebutuhan kesehatan, pertanian, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur desa tuturnya. Camat Balige, Pantun Pardidi, mengatakan sangat mengapresiasi kedatangan ketua tim PKK Kabupaten, beserta jajaran, dan berharap adanya peningkatan progres desa binaan menjadi desa mandiri, dan kaum ibu seluruhnya ikut pemeriksaan IVATES, dan berharap kaum ibu ikut menyebar luaskan informasi kepada ibu-ibu di desa tetangga, untuk ikut memeriksakan IVATES ke poskesmas atau bidan desa. Terkait dengan pekarangan rumah untuk dimanfaatkan kebutuhan hidup sehari-hari berupa sayuran, dan terkait dengan dana desa untuk mengedepankan musyawarah desa dalam penyusunan APBD desa, dan memprioritaskan aspek kesehatan, pemberdayaan masyarakat termasuk program PKK untuk tetap dianggarkan, ujarnya mengakhiri. Kepala Desa Hutan Amora, Jupri Semangun Song sangat menyambut baik kedatangan Ketua Tim PKK Kabupaten, dan terkait telah ditetapkannya, Desa Hutan Amora menjadi desa binaan kabupaten, masyarakat sangat menyambut baik, dan kesempatan emas bisa mengikuti kompetisi di tingkat provinsi kategori IVATES, dan berharap bersama masyarakat bisa bersaing di tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!